Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada siapa saja yang dia kehendaki. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak kisah luar biasa dari seorang bocah asal Gabon yang telah menjadi mu'alaf selama dua tahun dan kini mengukir prestasi dengan mengikuti kompetisi Al-Quran tingkat internasional. Kisah ini mengingatkan kita betapa besar karunia Allah kepada hamba-hambanya yang ikhlas dalam mencari ridhonya. Sahabat sekalian, hidayah Allah sungguh tak terduga dan datang kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dalam video ini, kita akan mengenal seorang bocah mu'alaf dari Gabon yang baru dua tahun memeluk Islam, namun sudah mampu mengikuti kompetisi Al-Quran internasional. Kisahnya merupakan bukti betapa Islam adalah agama yang penuh rahmat dan terbuka bagi siapa saja yang mencari kebenaran. Mari kita simak perjalanan iman dan perjuangannya dalam menghafal dan memahami Al-Quran. Judul, Dua Tahun Jadi Mu'alaf, Bocah Gabon ini ikut kompetisi Al-Quran internasional. Semangat belajar dan menghafal Al-Quran terus membara bagi Mahdi. Seorang anak yang baru dua tahun masuk Islam ini akhirnya bisa mengikuti kompetisi Al-Quran internasional yang bergensi di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Dilansir dari kantor berita Arab Saudi, SPA, Mahdi menjadi salah satu peserta muda yang luar biasa dalam kompetisi tersebut. Bocah asal Gabon ini adalah satu-satunya Muslim di keluarganya. Mentor dan pembimbing Mahdi, Zakaria, menceritakan perjalanan Mahdi sejak pertama kali mengucapkan syahadat hingga menjadi penghafal Al-Quran yang hebat dalam waktu relatif singkat. Zakaria yang saat itu menjadi imam di sebuah masjid dekat rumah Mahdi ingat betul kebingungan awal Mahdi mengungkapkan keinginannya masuk Islam. Awalnya saya pikir dia bercanda, kenang Zakaria yang cukup terkejut mengingat usia Mahdi saat itu masih sangat muda. Zakaria kemudian menanyakan kepada Mahdi apa yang dia ketahui tentang Islam. Mahdi berulang kali menegaskan bahwa dia ingin memeluk Islam. Dalam hati saya, saya berkata, ini adalah anugerah dari Allah, kata Zakaria. Akhirnya, Zakaria membimbing Mahdi mengucapkan dua kalimat syahadat dan menyaksikan pertobatannya tulus bocah itu. Selain membantu Mahdi masuk Islam, Zakaria adalah orang yang mengganti nama Mahdi yang awalnya bernama Midi. Zakaria kemudian mulai mengajari Mahdi huruf-huruf Arab yang berlanjut ke surah-surah pendek dalam Al-Quran. Hingga akhirnya Mahdi berhasil menghafal seperempat kitab suci itu. Mahdi, kata Zakaria, mulai menghafal Al-Quran seminggu setelah masuk Islam. Saya mengamati kecepatan hafalan dan pemahamannya yang cepat, saat dia menghafal satu halaman Al-Quran setiap hari, dimulai hanya seminggu setelah pertobatan, tuturnya. Selain menghafal Al-Quran, Mahdi juga menghafal berbagai karya sastra Islam, seperti Tufatul Atfal. Maha Suci Allah yang menganugerahkan kepada hamba-hambanya apa yang dia kehendaki, Pungkas Zakaria. Mahdi saat ini tengah mengikuti King Abdul Aziz International Quran Competitions ke-44. Kompetisi ini diadakan setiap tahun di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Acara ini menarik para kori Al-Quran berbakat dari seluruh dunia. SPA melaporkan, tahun ini ada 174 kontestan yang mewakili 123 negara untuk bersaing dalam kompetisi bergensi yang diselenggarakan oleh Kementerian Urusan Islam, Da'wah dan Bimbingan Arab Saudi melalui Sekretariat Jenderal Kontes Al-Quran lokal dan internasional. Dari kisah ini, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Pertama, Hidayah adalah anugerah yang sangat berharga, dan ketika seseorang mendapatkannya, ia bisa mencapai kemuliaan meskipun baru sejenak mengenal Islam. Kedua, kisah bocah ini menunjukkan bahwa usia bukanlah penghalang dalam meraih prestasi di jalan Allah, asalkan ada niat yang tulus dan usaha yang sungguh-sungguh. Ketiga, ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya mendukung dan membimbing para mu'alaf agar mereka bisa berkembang dalam keimanan dan kecintaan mereka kepada Al-Quran. Allahuaklam bisawaf. Alhamdulillah, demikianlah kisah inspiratif yang bisa kita jadikan teladan dalam memperkuat keimanan kita. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita bocah Gabon ini dan semakin mencintai Al-Quran serta terus berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita yang baru mengenal Islam agar mereka senantiasa istiqomah di jalannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!